Hai Oke cuy Halo Halo semuanya welcome back lagi bersama saya di channel ini channel sanktual Ika pastinya so di video kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial seputar FC24 lagi sebelumnya saya sempat share ke kalian semua bahwasannya saya sempat membagikan setting controller yang saya sendiri pakai untuk game ini dan beberapa orang juga ada yang bertanya Bang pakai setiap nah disini saya perkenalkan disini saya akan eh disitu bukan saya akan bukan sih disini saya pakai setiap dari bespat ya ke dualshock for di S4 nah itu dia namanya di kesempatan kali ini kita akan buat tutorial mengenai cara penalti di FC24 karena ada beberapa orang yang komen dan bertanya Bang gimana sih caranya melakukan penalti syuting di FC24 kok di saya susah kok saya gagal dan dan sebagainya intinya dia tidak bisa jadi kita akan buat tutorialnya sekiranya dengan hadirnya tidak tuh video tutorial ini mampu untuk kalian praktekkan dan bermanfaat juga kalian jadi ya simak aja let's go pertama kita buka gamenya dulu ya teman-teman disini kita belum membuka gamenya jadi ya alright gamenya sudah terbuka waktunya kita cuskan saja video tutorial singkat cara penalti di FC24 untuk cari penalti atau menu trainingnya bisa kalian cek di ini ya mode eh learn to play di FC24 ya menu learn to play di sini ada training skill game praktis jadi kita akan karena tutorial penalti kita akan ke skill game di skill game ini nanti kalau udah masuk kalian tinggal cari Oh yang namanya syuting kalau saya nggak salah eh set piece ya di set piece ada penalti kick against the keeper nah ini dia menunya kita disini gridnya abos notepad lah ya yang paling tinggi pernah eh pernah B pernah C juga Oke kita buka menunya dulu pertama disini kita jelaskan penalti itu seperti ini di FC24 dibawalah itu bisa kalian lihat ada lingkaran yang berwarna kan merah kuning hijau merah itu pasti bolanya ngawur kuning masih 50-50 hijau kemungkinan masuk itu ada 95% kalau timing dan momennya pas dan juga keepernya nggak bisa baca arah bola kunci penalti satu kalian yakin kedua tentukan arah tiga timingnya harus tepat kemungkinan masuk 95% atau ya 95% karena 5% itu tergantung skill keeper ya jukip jukipernya enggak ada 90% kemungkinan masuk skill keeper 10% jadi arah kalian kemungkinan bisa terbaca dah ya begitulah jadi poinnya kalau kalian mau arahkan biasa pakai analog kiri atau DP tergantung tombol kalian terus kalian pilih arah dan yakinkan setelah itu pilih pas di warna hijau ya power bisa pakai 60 70 80 seperti itu power bar nya bisa bisa muncul di pojok kiri bawah bisa dilihat kita pakai nah sekitar itulah 60 70 80 A bolanya diwarna hijau ya nah bar nya 60 70 80 ya kalau full dia akan melambung tinggi kalau terlalu pelan kurang greget gitu pokoknya bar nya 6 antaran range 60-80 kalau berlebihan tidak bagus kalau kekurangan juga tidak baik itulah kira-kira nah segitu nah masih kebaca kan jadi itulah faktor keeper 10% yang bisa membaca arah bola masih kesip jadi Hai kali ini tidak kalau kalian mau panen kasut atau chip penalti itu kalian pertama tekan tombol L1 nya lah itu arah seperti biasa masih sama pastikan di bar warna hijau masuk seperti itulah kira-kira chip gaming ya Oh masuk tekan L1 lebih dulu arahnya bola diwarna penalti hijau power sama ya 60 70 tapi saya masih kebaca 10% nya masih ada laki dari keeper Hai kiranya seperti itu tutorialnya guys kita tinggal kita latih-latih dan praktis make perfect itulah bahasanya tinggal sering latihan dan let's do gate semoga bermanfaat dengan hadirnya tutorial ini buat yang bertanya silahkan simak videonya semoga mampu menjelaskan mendetail merinci dan kalian bisa mengerti dan paham dan bisa mempraktekkan mengimplementasikan di hidupan kalian jadi kalian bisa cetak gold di penalti dan sukses untuk kalian semua kiranya sekian aja video tutorial how to cara melakukan penalti di FC 24 ya seperti itu ya poinnya ingat pertama yakin kedua tentukan arah ketiga timing dan presisi timing dan ekopresisi timing timingnya itu pastikan di bol ringkaran bola warna hijau waktu mengurucut mengetik kalau merah udah pasti di aura-uran kuning masih iptv tergantung power kau dan kalau keeper nggak bisa baca arah jadi kemungkinan masuk cuman kecil kalau hijau 90% ada mah kemungkinan masuk kalau tidak dibaca arahnya sama keeper ya kalau kebaca ya pas ada kemungkinan kesip tapi kalau kebacapun kalau powernya pas dan yang nendang keras ada kemungkinan masuk juga ya sekiranya seperti itu tutorial singkat dari saya semoga mampu bermanfaat untuk kalian so thank you semuanya udah menyaksikan jika kalian ada request tutorial tutorial berkaitan dengan FC 24 dan saya bisa kita akan buatkan lagi kedepannya ada terima kasih yang udah menyaksikan don't forget to like comment share and subscribe sosio next time video-video selanjutnya bye bye saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh